Hai guys, Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham dan saya hari ini akan memberikan beberapa pantauan saham ya untuk besok hari Senin nah tapi sebelum itu saya ingin berbagi ya ini adalah Sobat Oke Saham dan bagi kawan-kawan yang baru kenal dengan Oke Saham, ini adalah grup umum kami ya di Sobat Oke Saham dan undangan di grup ini ada di deskripsi video ini ya, jadi bisa klik undangan di deskripsi video ini, nah pantauan pagi itu adalah Thais ya, ini pantauan pagi kita adalah Thais dan, nah Thais itu sebenarnya adalah area jajan sore di keluarga Oke Saham ya, area jualnya 148-151 dan Alhamdulillah hari ini lebih dari target TP2 ya, sampai dengan 156 ya, kalau nggak salah closingannya tapi ini Thais masih menarik ya kenapa? karena ada pola yang cukup oke buat kawan-kawan semua, ini sudah saya bahas di keluarga oke Saham, kenapa Thais sangat-sangat menarik ya, apalagi kalau seandainya dia bisa breakout dari resist terdekat di harga 161 tuh Thais ya, kita sudah jual ya nah ini sebenarnya adalah pantauan keluarga Oke Saham ini adalah rekomendasi kita hari tanggal 16 Agustus itu adalah ADMR ini sebelum libur ya rekom jam 154 ADMR JJS Thais, nah yang mau serok BSML juga boleh di closing nah, area jajan sore dan menu pagi sebenarnya saya nggak ada nggak ada rekomendasi ya untuk pagi karena saya ada beberapa saham yang belum terjual contoh ADMR ini kan belum gerak loh Thais dan juga ada BSML nah, Alhamdulillah tiga-tiganya cuan kita lihat ya BSML cuan Alhamdulillah ADMR wow, ini sampai dengan target saya ini kawan-kawan bisa perhatikan ya target saya berapa BSML target adalah ke 1200 ya, target 1200 dan hari ini kita kejual ya di 1200 ADMR Thais tuh lanjut ya, 150-an ini ada rekomendasi juga tanggal 16 Agustus belum cuan juga makanya saya nggak nambah rekomendasi pagi buat di keluarga Oke Saham GTRA 204 Alhamdulillah GTRA cuan ya 2014 Axio ini juga rekomendasi 16 Agustus nggak cuan-cuan nggak naik tapi Alhamdulillah ini rekomendasi jam 10 Axio 167-162 itu dapat kena semua ya tuh 162-1662 target tuh sampai dengan tertinggi hari ini sampai dengan 175 ya Alhamdulillah masih bagus ya Berdikari ini adalah rekomendasi jam hari ini jam 11.21 450-452 target 460-468 sampai berapa ini sampai target TP2 juga ya untuk berdikari ya tuh cuan luar biasa ya kita langsung gerak tuh nah ini adalah sedikit testimoni Mas Budi terima kasih ADMR sesuai plan Alhamdulillah bisa keluar di 1200 santai ya kalau meneswing kerja bisa tenang Alhamdulillah ADMR ya target kita 1200 nah selanjutnya saya akan mereview beberapa saham buat kawan-kawan semua ini adalah beberapa saham yang bisa kawan-kawan analisa kembali bisa ada beberapa saham nanti saya akan mereview saham yang bisa dikatakan big caps dan juga saya rekomendasi saya campur juga dengan yang agak-agak gorengan tapi insya Allah sih lebih aman ya ini sudah saya filter nah buat kawan-kawan semua saya minta tolong luangkan waktu sebentar untuk like video ini dan juga komen ya di video ini like dan juga komen karena like dan komen itu sungguh mudah sekali ya minta tolong waktunya sebentar oke sudah ya sudah like dan komen kan oke saya akan mereview beberapa saham yang menarik saham pertama yang masuk rekomendasi saya adalah auto ini sudah saya rekomendasi ya buat kawan-kawan di sobat oke saham nih ya ini sobat oke saham tadi saya sudah rekomendasi untuk auto di mana ya tuh auto jam kita saya rekomendasi jam 225 by 1 3210 3220 by 2 3160 alhamdulillah kena semua ya yang saya rek 3160 senyum-senyum alhamdulillah nah ini saya akan sedikit jelaskan kenapa auto menarik ya pertama adalah auto itu mantul nah ini adalah mantul MA ini MA MA20 MA20 dia mantul tapi sebenarnya kalau simple moving freight dia itu pas benar mantul ya disini nah simple kalau SMA ya nah makanya saya pas perhatikan saya melihat dia masuk di alert saya lalu saya analisa dia mantul dan juga punya kaki yang cukup gede nah ini berarti ada kekuatan bay cukup oke ya harapannya sih besok naik kembali ya untuk ini karena kalau seandainya besok hijau ini ada menandakan bahwa ada pola pembalikan arah nah ini diterlihat dari kaki yang cukup panjang ya nah itu ya kedua adalah kawan-kawan bisa perhatikan ketika hari ini mantul lihat volumenya volume terakhir ya volume terakhir volume terakhir gede nah ini menurut saya sih menarik sekali untuk auto ditambah akumulasinya juga bagus ya saya belum saya belum bongkar dari broker summary tapi melihat dari sini aja saya sudah menyimpulkan bahwa auto cukup menarik oke kita akan bongkar lagi cat 5 menitannya auto nah ketika jam market sebenarnya botol kesam ini sudah ada akumulasinya ya sudah ada terlihat nah disini kawan-kawan bisa perhatikan volume-volume besar disini ini adalah volume buy makanya dia cukup bagus ya disini tuh makanya kawan-kawan bisa perhatikan stop lossnya stop loss paling kuat itu adalah kawan-kawan bisa perhatikan di MA20 atau kalau saya sih sudah kasih sesuai trading plan saya ya untuk kawan-kawan semua ini saya sudah saya buka lagi trading plan saya sudah saya sebutkan disini oke auto buy 1 3210 3220 buy 2 3160 dia dapat ya target terdekat itu 3290 lalu 3340 stop loss selama bertahan di atas 3120 itu adalah trading plan saya semoga bisa cuan ya dari rekomendasi oke saham itu adalah salah satunya adalah auto kedua ada yang baru saya nanya nih di keluarga oke saham ya pak budi seger apakah masih bagus di hold oke ini juga akan masuk di menu saya itu adalah seger ini seger saya masih pegang tapi tidak terlalu besar ya karena memang saya sudah punya megang harga bawah ini bukan berarti kawan-kawan bisa perhatikan ini sudah tinggi sekali ya dari pertama kenaikan itu ada di harga 500an saya sudah rekomendasi dari 500an untuk seger kawan-kawan keluarga kesan paham ya waktu itu alasan saya adalah disini adalah pola lalu disini ada pola lagi lalu dia naik ya breakout nah yang membuat saya menarik adalah seger ini beberapa kali sudah beberapa kali masuk dari menu saya nah seger nih ini bukan berarti tinggi ya ini walaupun sebenarnya jauh ya dari garis moving average tuh moving average MA13 yang saya gunakan itu masih di 800an tapi ini sudah di 1180 karena naiknya tidak kaleng-kaleng ya tapi bukan berarti ini tidak bagus menurut saya masih bagus kenapa saya katakan masih bagus ya kawal ya volumenya masih hidup kawan-kawan untuk seger makanya saya masih katakan ini masih oke kecuali nih saya kasih tau ya kecuali sahamnya naik nih saya saya anehin dulu sahamnya naik tapi volumenya sudah mulai mengecil kayak gini ngecil 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 disitu ya jadi ketika sahamnya naik tapi ini saya gambarkan lagi volumenya mengecil disini makin kecil makin kecil makin kecil itu berandakan bahwa sudah berada di ujung tren nah tapi ketika volumenya cukup masih besar seperti ini saya sih masih optimis seger ini masih akan terus naik oke ya buat kawan-kawan semua jadi menurut saya sih seger masih sangat-sangat bagus ya untuk kawan-kawan perhatikan untuk besok saya belum punya seger besok saya karena sudah terlalu tinggi ya harapan saya yang baru punya itu untuk scalpingan aja ya cuan-kabur cuan-kabur aja tuh yang buat menarik juga adalah saya akan membedah dari cat 5 menitannya di seger nah disini masih terlihat volume besar ya hijau kuat ini adalah menarikan pasti volume buy-nya masih oke nah disini adalah batas kalau saya katakan kalau kita punya turning stop nah biasanya saya menggunakan turning stop itu dari cat MA20 200 di cat kalau saya sudah punya harga bau banget ya di MA200 di cat 5 menitan ya itu adalah di harga 1.045 yaudah selama bertahan di 1.045 oke ini kan bakal bergerak terus ya nah jadi saya akan pantau terus di MA200 di cat 5 menit nah itu biasanya akan pantulan disitu selama bertahan di atas 1.045 harapannya sih bisa naik terus semoga aja ke 2.000 ya karena ini trendnya masih sangat bagus jadi jangan takut ya kita melihat apa trend dari saham ini oke sudah 2 saham pertama tadi adalah auto seger lalu saya juga akan merekomendasi saham yang juga yang sudah naik cukup lumayan tapi hari ini koreksi yaitu adalah MSKY MSKY masih menarik menurut saya hari ini Pak Budi ini ada gap di bawah nih di bawah sini ada gap apakah bahaya ya sebenarnya bahaya sih karena ada gap di bawah harusnya dia akan tutup dulu tapi ya kita akan pantau besok ini ya pantau besok untuk ambil keputusan nah keputusan saya untuk MSKY adalah baik kalau seandainya saham ini hijau tapi kalau MSKY opening merah jangan diambil atau jangan diserok itu adalah syarat dari saya untuk MSKY ya MSKY nah pertama adalah yang saya perhatikan disini masih ada akumulasi ya walaupun tidak terlalu besar nah yang saya membuat saya optimis untuk MSKY itu adalah saya akan melihat dari cat 5 menitanya ini saya pantengin loh dari tadi sore dari tadi sore MSKY saya sudah masuk tapi gak banyak sebenarnya karena saya masih manteng-mantengin nah sesuai dengan yang saya katakan tadi di seger trailing stop kalau seandainya punya harga bawah itu adalah MA200 di cat 5 menit nah ini masih bertahan disitu ya atau di harga 236 nah ini closing 242 selama bertahan disini oke tapi makanya saya masih membuat keputusan kalau seandainya MSKY itu besok hijau kawan-kawan bisa ambil tapi kalau MSKY merah jangan dekat tidur karena dia punya gap di bawah ya nah itu adalah syarat saya buat kawan-kawan yang ingin tertarik dengan MSKY nah yang membuat saya menarik adalah MSKY adalah nih volume oh ya nih saya gini nih kawan-kawan perhatikan disini nih perhatikan ya ini adalah volume besar nih disini nih saya gedein sedikit ya ini volume besar ini adalah volume buy nih saya kasih tau volume buy saya bandingkan dengan catnya oke saya dekatkan dengan catnya ya nih disini nih ketika saham ini naik nih disini naik ini kan naik tuh nah ketika saham ini turun nih kawan-kawan perhatikan turun ini kan turun tuh harganya ini tertinggi ada di harga di kisaran harga 270an ya disini ya tuh ketika sahamnya turun kesini mendekati di harga closing 242 kawan-kawan bandingkan dengan volumenya nih kawan-kawan bandingkan dengan volumenya kosong ini gak ada ini buangan disini nah makanya saya masih mengatakan bahwa masih ada harapan MSKY untuk naik dengan catatan kalau kawan-kawan tertarik dengan MSKY beli kalau sandinya MSKY hijau kalau ke MSKY besok koreksi merah jangan diambil ya itu adalah syarat buat kawan-kawan untuk di MSKY oke nah itu adalah tiga saham yang bisa kawan-kawan perhatikan dan saya akan merekomendasikan kembali saham yaitu adalah apa ya semil nah semilnya adalah menu saya sebenarnya ya beberapa kali saya rekomendasi semil oke nah disini bisa kawan-kawan bisa perhatikan adalah volume disini volume dan juga akumulasi ya disitu semil ini walaupun masih di bawah garis trend ini masih di bawah ya garis moving average nah tapi volumenya cukup oke nah ya disini ini akumulasi bagus loh untuk semil semilnya akumulasi masih bagus nah saya pernah katakan ke kawan-kawan di keluarga oke saham bahwa ada peta yang harus dibentuk oleh semil yaitu adalah kurang lebih seperti ini nah gini apa ya yang terakhir nah seperti inilah bahasanya jadi menurut saya sih ini akan ada pantulan oh gak salah dia ini pet ini disini deh lupa saya pokoknya saya ngegambarkan ke kawan-kawan dia ada support di 140 waktu itu ketika dia turun cukup dalam ini 140 saya sudah katakan ke kawan-kawan di keluarga oke saham kalau semil gak balik di atas 140 buang tapi alhamdulillah pas ketika dia turun disini kan ada ada nih disini ada support itu ada di harga 140 nah 3 ring lalu closing di 140 lalu besoknya opening merah dulu tapi diangkat kembali ke 150 dan hari ini closing di 143 nah jadi buat kawan-kawan disana kalau mau masuk semil selama bertahan di atas 140 harapan saya itu dia itu untuk naik kembali ke harga di atas 150 karena disitu adalah resistnya jadi dia itu kayak mantul dari support harapnya disini ya saya kasih tau dia itu kayak mantul dari support dan targetnya itu dia itu di atas jadi seperti ini naik turun harapannya dia kembali naik lagi disitu di harga 150 jadi saya masih mengatakan semil ini menarik selama bertahan di atas 140 oke kita akan lihat cat 5 menitannya nah disini ya walaupun tidak ada volume besar jadi saya masih katakan ke kawan-kawan selama bertahan di atas 140 kawan-kawan masih bisa berharap di semil untuk naik oke setelah semil ih sudah 4 saham ya satu lagi deh yang terakhir ya itu adalah menu saya yang terakhir tadi adalah disini saya katakan saya terakhir rekomendasikan itu adalah berdikari nih berdikari berdikari ini saya rekomendasi di 450 452 4442 460 408 kita akan cek closingnya nah ini masih menarik ya menurut saya ya berdikari 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 5 5 kita lihat closingnya berdikari ada di harga 456 cukup oke 10% loh di ini berdikari ini kayak enggak ini sehingga saya sih lebih dari 450 ya itu closingnya diperhatikan deh yang pasti berdikari ini yang menarik adalah berdikari ini sudah jebol dari resist yang sudah disini nah ini makanya dia terus-terusan membuat hike baru jadi menurut saya sih masih menarik ya volumenya juga masih ada pada direktor masih menunjukkan oke nah yang buat menarik saya berdikari itu disini adalah disini cat 5 menitanya disini ada spike dan disini ada spike nah bagi kawan-kawan yang tertarik untuk berdikari ini selama bertahan di atas 450 kalau disini ya kalau saya lihat ya bertahan di atas 450 semoga aja akan terus membuat hike baru nah ini karena ini saham uptrend yang cukup oke akumulasi jauh juga bagus jadi menurut saya sih berdikari akan terus memberikan cuan yang cukup oke ya oke itu adalah 5 saham yang saya rekomenasikan buat kawan-kawan sebenarnya masih banyak lagi yang mau saya jadi pantauan saya tapi ya gak semua akan saya sebutkan disini ya jadi menurut saya sih 5 saham ini bisa kawan-kawan filter lagi mana yang menarik buat kawan-kawan perhatikan buat trading plan dan juga semoga kawan-kawan bisa cuan ya dari rekomendasi oke saham terima kasih telah menonton video ini happy weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati